Intro Disiarkan lebih awal Laga uji coba Timnas Indonesia U19 vs Timnas Korea Selatan U19 pada leg ke 2 Namun sebelum lanjut ke pembahasan Yuk subscribe terlebih dahulu channel ini Agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar Timnas Indonesia setiap hari Oke kalau sudah subscribe mari kita lanjut Timnas Indonesia U19 akan melakoni Laga uji coba keempat menghadapi Timnas Korea Selatan U19 Laga uji coba ini merupakan rangkaian dari tisi pemustan latihan Timnas Indonesia U19 selama di Korea Selatan Sebelumnya di Laga uji coba Timnas Indonesia yang pertama mengalami kekalahan 1-5 saat menghadapi Tim Yung Nam University Berikutnya Timnas Indonesia U19 anak asus Sintayong kalah telak atas Timnas Korea Selatan U19 07 pada leg pertama Dua hari berselang Timnas Indonesia U19 kembali melakoni Laga uji coba ketiga Timnas Indonesia U19 menghadapi Daegu University pada hari Sabtu 27 Maret 2022 siang waktu Indonesia Barat Dimana Timnas Indonesia U19 berhasil meraih kemenangan perdananya selama menjalani Laga uji coba dengan skor tipis 2-1 Dimana dua gol dari Timnas Indonesia U19 berhasil dicetak oleh Kadek Arel dan Ronaldo Kuate Laga ini merupakan bagian rangkaian program Sintayong untuk menyiapkan timnya jelang menghadapi Piala Dunia U20 2023 nanti Selanjutnya jadwal tayang uji coba leg kedua Timnas Indonesia U19 versus Timnas Korea Selatan U19 U19 disiarkan langsung melalui televisi swasta Indonesia hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat yang berlangsung di Stadion Daegu Bank Park Stadium Korea Selatan Pertandingan uji coba Timnas Indonesia U19 versus Korea Selatan U19 ini juga bisa dihadiri oleh penonton Dimana duel Timnas Indonesia versus Korea Selatan U19 ini memang masuk jadwal Timnas Indonesia selama TC di Korea Selatan Pemstuan latihan Timnas Indonesia U19 rencananya akan digelar sampai pada bulan April mendatang Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton